Kolom A ini adalah kolom di mana nama Eko berada atau kolom menjual. Ini kan sudah ketahuan ya, Eko ini menjual sabun tapi kok harus pakai ini segala. Ini hanya sepenggal contoh saja, mana tahu nanti ke depannya kita dipertemukan dengan data-data yang banyak sekali, bisa puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Ini adalah look up vektor di mana nama Eko berada dari A3 sampai A8 kita cari. Kemudian produk yang dijualnya ada di kolom B, tepatnya dari B3 sampai B8. Ini bisa kita ketikan atau bisa kita drag kayak gini, di sort kayak gini ya. Enter. Nah, jadi yang dijual Eko ini adalah sabun. Oke, itu adalah contoh penggunaan dari look up. Tepatnya look up vektor ya. Sekarang kita akan coba dengan look up array. Oke, kita akan lanjut ke look up array. Jadi di sini bisa kita tambahkan data misalnya harga, 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 harga daging. Kemudian bumbu misalnya Rp3.000 ya. Terus sayur Rp5.000. Kemudian sabun Rp10.000. Kemudian snack Rp15.000. Mie misalnya Rp10.000. Kita di sini mau menggunakan look up array. Nah, apa sih array? Array di sini adalah jangkauan atau rank. Sel yang, rank dari sel yang mengandung baris dan kolom di mana kita akan mencari nilai look up atau look up value-nya ya. Kita tambahkan di sini harga. Harga yang dijual oleh, harga sabun yang dijual oleh Eko. Nih, ya oke kok udah tau nih Rp10.000. Oke, anggap aja ini datanya banyak gitu ya. Harga. Jadi, sama dengan look up. Nah, ini keluar. Kita akan menggunakan yang kedua di sini, look up array. Caranya, look up value. Kita akan mencari produk yang jual Eko ya. Kemudian dipisahkan dengan titik koma. Nah, kalau yang ini kita akan mencari array. Ya, rank. Nah, segini. Dari A3, dari nama mamat sampai dengan C8. Oke. Nah, yang dijual Eko di sini adalah Rp10.000. Ya, itu adalah contoh dari look up array. Oke. Saat-tuku. Terima kasih.